Pemirsa, kita review pergerakan indeks harga saham gabungan sepekan kemarin. Berdasarkan data RTI, pergerakan IHSG pada hari Senin 21 Oktober 2019 ditutup menguat di level 6198,987. Kemudian Selasa, IHSG bergerak di level 6225,497. Hari Rabu, IHSG ditutup di level 6257,806. Hari Kamis, pergerakan IHSG ditutup di level 6339,647. Dan pada hari Jumat, pergerakan IHSG menunjukkan pelemahan setelah terus-menerus mengalami penguatan sejak Senin ke level 6252,345. Ya, kemudian kita beralih review pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika pada pekan lalu. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau GISDOR, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika pada Senin 21 Oktober berada di level 14132. Kemudian di Selasa, 22 Oktober rupiah mengalami penguatan ke level 14058. Hari Rabu, 16 Oktober rupiah naik tipis 14.051 per dolar Amerika. Lalu pada Kamis, rupiah menguat ke level 13.996 per dolar Amerika. Dan Jumat 25 Oktober 2019, pergerakan rupiah melemah di posisi 14.064 rupiah per dolar Amerika. Selanjutnya kita review pergerakan harga minyak WTI Pemirsa. Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan harga minyak WTI pada awal pekan kemarin berada di posisi 53,84 dolar Amerika per barrel. Selasa, 22 Oktober harga minyak berada di posisi 53,34 dolar Amerika per barrel. 23 Oktober harga minyak naik dan berada di posisi 54,16 dolar Amerika per barrel. 24 Oktober harga minyak di posisi 55,60 dolar Amerika per barrel. Dan pada hari Jumat pekan lalu, pergerakan harga minyak berada di level 55,99 dolar Amerika per barrel. Ya, kemudian kita lihat pergerakan harga crude palm oil pada pekan lalu. Berdasarkan data dari Bursa Malaysia, pergerakan harga CPO pada awal pekan lalu berada di posisi 2.301 ringgit Malaysia per metrik ton. 22 Oktober harga CPO terkoreksi di level 2.268 ringgit Malaysia per metrik ton. 23 Oktober harga CPO menunjukkan penguatan di level 2.340 ringgit Malaysia per metrik ton. 24 Oktober harga CPO di level 2.358 ringgit Malaysia per metrik ton. Dan pada Jumat 25 Oktober harga CPO kembali menunjukkan penguatan di level 2.393 ringgit Malaysia per metrik ton.